Intro Kemenangan perdana masih jauh dari genggaman squad Wild Rift Persis eSport dalam turnamen ISL Snapdragon Pro Series Asia Pacific 2022. Pasalnya, Dewa Fabian C.S. Taklu dengan skor telak 2-0 dari Buriram eSport dan RRQ. Divisi eSport Persis Solo tersebut melawan Buriram eSport Sabtu 17 September 2022 lalu. Kemudian Persis eSport melawan RRQ Minggu 18 September 2022. Kekalahan telak atas Buriram eSport dan RRQ membuat Persis eSport kini menjadi jurukunci di kelas men sementara ISL Snapdragon Pro Series Asia Pacific 2022. Itu sekaligus telah menutupkan smerka lolos ke fase selanjutnya meski masih ada match melawan tim VES dari Vietnam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!